Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan Ben Ibrahim Ujang Iskandar. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anawar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK pada selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Waidudin Adams, Mahkamah mempertimbangkan mengenai dalil pemohon terkait tingginya jumlah DPTB di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat KPPS mempersilahkan pemilih di TPS walau tidak sesuai RT atau RW dalam IKTP. Berdasarkan hasil rekomendasi bawaslu kepada KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, dan KPU Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan pemukutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pungut hitung. Kemudian terkait pelanggaran jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik, Wahidudin menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan bawaslu pada formulir model D tidak ditemukan keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon. Wahidudin menyampaikan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait dalil adanya ketidaknetralan KPU Kalimantan Tengah. Sementara terkait kedudukan hukum, Wahidudin menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ambang batas selisih suara. Wahidudin menyebutkan, sesuai dengan pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa jumlah perbedaan suara antara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 persen dari total suara sah. Namun dalam persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi telah ditemukan bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 33.328 suara atau 3,2 persen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.